Berbagi Rezeki Pipitikulum lagi makan Markisa Assalamualaikum Pemirsa Iya Aku udah kenal dulu nama saya siapa Kalau ditandarin gini Ya Apa Saya itu seorang suaminya artis Ya Awalnya A Belakangnya A Ancas marah Gak, gak, gak Gantar Ancas marahnya marah Saya ya di Sembako Eh Kita lagi hunting Siapa yang kira-kira bakal mendapatkan Dapat Rezeki dari Bagi-bagi Rezeki Don't miss it Pengadum ya pak Iya pak Oh makinnya ngerongsong ya Iya pak Yang botol-botol kosong Pak Boleh misalnya minumnya pak Dikit pak Minum? Iya Boleh 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 Silahkan Dikit aja ya pak Iya Gak apa-apa Iya Bapak orang Sunda ya Ya pak Maksudnya mas orang Sunda Udah lama di Sunda tapi udah lama di Jakarta pak Dari Bujang Oh Bapak dagang Disini udah lama ya pak Ya Lama Ini anak apa? Cucu Oh cucu Ya Belapa pak? Kelas 2 SMP 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 Ya maaf omong-omong bapak Itu sama orang tuanya Tinggalnya Ya kalau cucu ini dari kecil gitu Lake Mak Yang anak bapak Itu yang Ibunya apa? Ibunya ini Dari kecil bapaknya udah gak ada Pak Pak kalau Apa Toko obat yang Apa Apa Generik yang murah-murah Dimana pak sini pak? Punyakit apa sih pak? Panas pak katanya Panas Setiap malam Di atas jam 12 ya panas lagi Ntar adem sebentar Panas lagi Kalau mau kasih obatnya Mau Kamu nyarinya Ya buat beli-belinya pak Paling kan Paling 10 ribu itu udah dapet banyak Ya saya punya itu cuma 4 ribu pak Ibu Maaf Mohon ampuh Punten Bisa Ini bu Kasih handphone-nya Ke Pak majikan Abdi Ya iya bu Ya Punten ya bu Saya mau nanya Pada anak saya Punten Punten bu Punten Ya neng Kumaha Si dede Masih panas Ya A juga pengen Pegang 4 ribu Ya Ya ntar pulang A pasti dah Ya Ya iya iya Bentar ya neng ya Ya Pak Makasih banyak ya pak ya Sama-sama Mas Yang penting semuanya Semoga sehat ya Bentar ya pak ya Ya iya 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 Pak Pak punten pak Mohon maafin Ya gak apa-apa mas Ini Ini saya ada Botol-botol Banyak Kalau saya tinggal disini dulu gak apa-apa pak Lama apa enggak Enggak sebentar aja pak Saya pulang Oh Saya pulang Ya gak apa-apa Terus saya itu pak Boleh Pak Atau begini pak Kalau boleh sama bapak Ini saya tinggal Ini saya tinggal Tapi saya pinjem buang 10 ribu aja pak Buat beli alat-alat yang bapak bilang tadi Boleh beli 10 ribu aja pak Saya ada 4 ribu Jadi saya Ini ada 10 ribu Bapak ilas ya pak ya Ikhlas Saya simpen simpen barang sebentar ya pak ya Ya urusan barang mah Ya punya anak-anak Sudah ya Neng makasih banyak ya neng Bentar ya neng Bentar ya neng Assalamualaikum pak Assalamualaikum pak Tadi ditelepon pak Saya sama yang punya kontrakan Anak saya udah itu Udah dibawa ke bidan katanya Pak ini saya pulangin uangnya pak ya Ini uangnya saya pulangin Gak jadi dipakai Neng makasih ya neng Tapi ini pak apa namanya Kalau bapak disini terus Ntar neng sekolah Pas neng sekolah Bapak sendirian gitu ya Tapi ya alhamdulillah ini rumah di belakang Makanya kayak saudara Iya Jadi mendekek maksudnya kayak gitu loh Nggak tahu apa-apa Terus dia keluar Tadi makasih banyak pak Udah percaya sama saya Ngasih pinjem 10 ribu Makasih banyak Tapi ya cuman sebentar doang Cuman megang aja deh Iya tadinya gak Tapi jalan tadi ditelepon Udah dibawa ke bidan Katanya enak Oh iya sempurlah Selamat tetang Pak Saya punya hadiah dari bapak Karena bapak tadi udah kasih uang saya Saya terima kasih banyak Ini imbalan kebaikan bapak Walaupun 10 ribu Itu nilainya Untuk orang yang membutuhkan Sangat luar biasa pak Ini dipegang Apa Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Keten Bapak sama neng tinggal dikontrakkan ya Iya Iya Memang iya kontrak Mudah-mudahan Uang ini Walaupun gak banyak Tapi mudah-mudahan Bapak bisa Buat kebutuhan neng sehari-hari Bapak ikhlas bantu saya Bapak ikhlas bantu saya Berima kasih sebanyak-banyaknya berterima kasih Yang terutama Bapak gak bisa membalas apa-apa Cuma rendah doa aja Yang terutama semoga diberi kesehatan, keselamatan, kepanjang umur, kepanjang rezekinya, semoga Allah akan membalasnya dengan keberkahan iya amin Neng kenapa kok tinggal pilih sama kakek? emang dari umur sama kakek dari umur berapa? umur dua tahun mas umur dua tahun kalau dua tahun mah kakek masih bisa lihat ya waktu itu ya? nah enggak, kalau abang buntu ini bapak udah gak bisa lihat karena apa sih pak? sakit kepala sakit kepala sampai empat hari, empat malam itu maksudnya sakitnya bukan main jadi kalau kumat maksudnya sampai kita tumbuh-tumbuhin di tembok aduh nah terus waktu itu kita cariin orang tua maksudnya ya? takutnya ada apa, ada apa ya pak ya? ya alhamdulillah terus sakitnya berhenti terus kita permisi sama keluarga maksudnya mau tidur kayak gitu yaudah kalau bapak mau tidur, tidur ibu mau masak nanti kalau udah mateng bapak tak bangunin makan cukup kalau udah makan nanti tidur lagi soalnya sudah berapa malam kan tidur gak makan gak apa-apa maksudnya kayak gitu oh gitu ya Allah terus sekali mas aku udah mateng terus bapak dibangunin nah setelah bangun bapak gelap? langsung maksudnya gak bisa diantar bapak terus kita waktu itu mas maksudnya yang mulai dapat satu tahun kita berobat ya banyak sih yang ngomongin udah yung ikut kita aja kesana yang kebanyakan yang mau ditunjukin duduk di Lampu Merah tapi bapak bertahan maksudnya kita daripada suruh kayak gitu mending kita berusaha jualan bapak makasih banyak mudah-mudahan apa yang kita lakukan bapak lakukan yang lakukan ini bisa memberi inspirasi orang yang lain yang masih kekurangan harus tetap berusaha ya pak ya seperti bapak sama Neng bapak saya pamit ya pak ya selamat menikmati